Makanya kata Hassan al-Basri, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan, ilmu yang hanya sampai lisan, lisan di kepala kita, lisan. Oh jago, kalau ditanya Jus 30 bisa lanjutin, kalau ditanya Jus 27 bisa dilanjutin, kalau tanya hadis lancar, dilisan, ngomong retorikanya enak, kita betah dengerin dia khutbah Jum'at. Apa kata Hassan al-Basri, hujjatullahi alaih, ilmu yang seperti itu, yang hanya dilisan, hanya ngomong enak, ngomong jago, retorika menawan, artikulasi bahasa menakjubkan, itu hujjah, bumerang pada hari kiamat. Bukan hebat, bukan ilmu bermanfaat, bumerang. Yang kedua, al-ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diminta oleh Nabi SAW, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Dan kita baca setiap pagi, kan kita baca itu setiap pagi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah, warizkun to'yiba, wa'amalan mutakabal. Itu tuh, itu hakikatnya ilmu yang sampai ke hati. Bukan hanya dengan lisan. Terima kasih telah menonton!